Dan sekarang saya sudah kembali bersama Mas Arya Hidayat yang sebelumnya sudah sempat hadir di episode ceritanya developer sebelumnya dan sekarang kita berkesempatan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Arya Halo Mas, gimana kemaranya Mas? Baik-baik, gimana Mas Riza di Jakarta? Di Jakarta masih Corona Mas, masih sama PSBB kalau di California PSBB juga Mas? Sama-sama, mana-mana kan ada Corona kita harus waspada dan hati-hati Ya, mudah-mudahan kita sehat-sehat terus ya Oke, sekarang kita akan cerita sedikit di luar apa yang biasa diceritakan di ceritanya developer ini saya mau umulik-umulik lagi tentang background pendidikannya Mas Arya boleh diceritakan nggak Mas secara singkat? Saya dulu kuliah S1 di ITB, kemudian lanjut ke S2 terus dapat kesempatan program sandwich dengan TU Munich akhirnya sempat ke Jerman dan itu berlanjut dengan berkenalan dengan beberapa profesor dan mendapatkan kesempatan terus untuk lanjut ke S3 di Jerman Oke, itu jurusan apa Mas? dari S1, S2-nya Electrical Engineering kalau nggak salah ya? S1 Teknik Fisika S2-nya Instrumentasi Control S3-nya itu masuknya di Fakultas Teknik Elektro Matematik sama Informatik Waktu di S3 itu ngeriset tentang apa Mas? Waktu ke S3 saya risetnya tentang teknologi komunikasi tapi lapis yang paling bawah yaitu lapis fisik alias mengutat-matik serat optik jadi nggak ada hubungannya sama perangkat lunak total perangkat keras nggak ada hubungannya sama perangkat lunak terus gimana caranya meloncat dari ya bisa dibilang kan kayak hardware kan serat optik terus tiba-tiba jadi ke software gitu nggak sengaja karena dulu memang saya sukanya dari kecil itu main-main hardware tapi karena hardware itu perlu diprogram akhirnya perlu belajar software di situ mulai terpengaruh dan terpersona dengan dunia software khususnya ketika S3 di Jerman di Jerman kan banyak open source banyak perkembangan open source termasuk KDE yang lahir di Jerman gara-gara kuliah di Jerman itu waktu senggang saya digunakan untuk main-main dengan teman-teman yang dalam arti positif ya akhirnya menjebloskan saya ke komunitas KDE dan ikut aktif akhirnya berkenalan lah dengan masyarakat open source terutama KDE yang berimbas dengan pekerjaan pertama saya di Nokia itu justru karena direkrut oleh teman-teman sesama penggiat open source yang sudah bekerja di sana akhirnya mereka bilang yaudah ngerjain ini aja akhirnya saya meninggalkan karir akademik dan menuncullah ke Skandinavia untuk selama setahun bekerja di Nokia bekerja di Nokia itu Nokia kan Symbian itu ada hubungannya sama KDE juga atau gimana? ada dan enggaknya ada beberapa framework yang memang di porting ke Symbian dulu trendnya kan framework yang bagus di desktop dipindahin ke mobile karena mobile waktu itu masih payah banget ingat ini zaman sebelum Android sama iOS kan teknologinya masih primitifiernya mari kita pindahin framework library di desktop ke mobile walaupun di Nokia waktu itu saya terpesona sama Android karena ketika bekerja di Nokia sempat ke beberapa konferensi karena menjadi pembicara dari situ dapat kesempatan ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya dan pas saya ke Amerika Serikat itu Google barusan meluncurkan ponsel Android pertama di dunia di mobile G1 langsung kita beli langsung kita pelajari langsung shock juga karena wah ternyata Symbian ini payah banget primitif banget walaupun dipoleh sana-sini kayaknya udah enggak ada harapan akhirnya setelah merenung dan bertapa saya memutuskan untuk cabut dari Symbian masuk ke pindah ke San Diego bekerja di Qualcomm untuk mengembangkan Android untuk WebKit oh oke melarikan diri dari dan ternyata benar setelah 2 tahun kemudian kan Nokia tumbang kan Nokia tumbang oke dan Android terus berjaya sampai sekarang ini loncatan dari Eropa dari Nokia terus ke San Diego itu gimana mas bisa bisa sejauh itu loncatnya gitu ya lumayan juga karena saya sudah waktu itu tinggal di Eropa sudah sangat lama di Jerman plus di Norwegia akhirnya harus adaptasi lagi dengan apa sih dunia Amerika seperti bagaimana cara kerja dan seterusnya tapi alhamdulillah lancar dan sangat mendukung karena ternyata kalau untuk perkembangan teknologi perangkat lunak yang paling maju tetap di Amerika terutama di Silicon Valley di San Diego pun saya cuma sebentar peloncatan aja habis itu setelah ngurusin banyak WebKit dunia Web dunia JavaScript akhirnya mendaratlah di start-up Silicon Valley pertama di Senca kira-kira nah di Senca ini ngerjain apa? banyak hal yang saya kerjakan tapi waktu itu Senca terkenal sebagai framework untuk aplikasi Web ini zaman sebelum ada Angular atau React atau Vue semua teknologi yang sekarang dikembangkan kayak data store kemudian data binding itu sudah ada semua ya sudah ada semua komponen sebenarnya sudah ada semua cuma bungkusnya aja beda tantangannya zaman dulu kan lebih ke bagaimana caranya supaya jalan di berbagai macam browser yang berbeda dulu browser beda semua sekali antara explorer sama Safari itu bumi dan langit kalau sekarang ya hampir-hampir mirip semua makanya tantangannya beda apalagi sekarang EA juga udah mengadopsi Chromium Engine ya jadi udah lebih seragam gitu ya zaman dulu kelebihan framework seperti EXTJS adalah kita cukup menulis komponennya satu dan dijamin akan jalan di berbagai macam browser ini EXTJS ada juga saya waktu dulu bikin yang namanya Ion itu seperti elektron sekarang zaman dulu kita sudah ambil Chrome Engine kemudian kita bikin aplikasi jalan di desktop oh wow jadi sudah banyak teknologi yang sudah dikembangkan 9-10 tahun yang lalu yang akhirnya sekarang ngetrend lagi ini seperti lagu yang dinyanyikan ulang di cover lagi jadi recycle ya betul yang anak 90-an wah ini kan kita udah tau dulu ya oke tapi ada cerita yang cukup menarik karena mas Arya di Senca ini lumayan lama ya sekitar 4 tahunan ya kalau gak salah ya dan dan akhirnya berhasil exit juga kan dari Senca kan apa sih yang namanya exit itu nah jadi gini startup kan modus operandinya kan cari resiko yang besar dari awal kelahirannya pastinya gak bisa kayak gitu terus-terusan dong nah yang dimaksud dengan exit adalah berakhirnya modus operasi tersebut caranya gimana ya yang macem-macem yang paling sering misalnya IPO atau initial public offering alias go public alias terjun ke bursa saham jadi startup tersebut jadi perusahaan terbuka ini yang terjadi dulu di Google VMware Facebook Twitter Zoom dan lain sebagainya alternatif lain adalah ya dijual ke perusahaan lain jadi gak go public kita masih ingat misalnya exitnya WhatsApp Instagram dengan dibeli Facebook kemudian Red Hat dibeli IBM GitHub dibeli Microsoft dan masih banyak lagi nah untuk kasus saya sendiri baik ketika masih desain time-upon shape kategori exitnya yang ini artinya 2 startup tersebut dibeli oleh perusahaan yang lebih besar dan exit oke jadi disini istilah exit itu bukannya Mas Arya yang exit atau keluar dari perusahaan atau resign gitu ya tapi lebih ke perusahaannya dibeli oleh perusahaan yang lebih besar diakuisisi gitu ya oke Mas Arya silahkan lanjut ceritanya ya senca dibeli dengan oleh perusahaan yang namanya Aidera Aidera ini juga uniknya adalah perusahaan payung dari Embar Gardero Embar Gardero ini dulu namanya Borland kalau ada orang tahu Turwa Pascal Turbo C C++ Delphi jadi lucu juga jadi ada ada sejarah lain yang menarik bahwa kita akhirnya satu family satu keluarga besar dengan tools legendaris seperti Delphi dan C++ Builder dan Turbo Pascal oke oke nah setelah dari senca setelah exit terus kemudian Mas Arya lanjut ke safe security boleh diceritakan Mas? betul saya sendiri sudah pindah ke safe security sebelum senca exit sama seperti tadi sudah melarikan diri dulu exposure ke safe security sendiri karena saya dikontak oleh salah satu co-foundernya dan dengan pengalaman saya ngurusin teknologi web waktu itu juga bikin proyek open source banyak yang pakai PhantomJS untuk web automation akhirnya dikontak oleh co-foundernya untuk eh mau bantuin gak? karena saya itu waktu itu udah bosen yaudah ambil aja tawarannya toh akan berkutat seputar teknologi javascript web dan sekalian belajar baru ya topik tentang security akhirnya ya bergabung ke safe security ternyata saya disuruh membesarkan team engineeringnya jadi jadi VP of engineering akhirnya dalam setahun saya berhasil melipat gandakan tiga kali bukan cuma dua kali bikin tim besar disana 50 engineer dan dalam waktu kurang dari dua tahun kita sudah meluncurkan produk kemudian tiga tahun penjualannya naik pesat ya akhirnya dalam empat tahun saya disana sudah sangat nilai seperti unicorn dan baru-baru ini beberapa bulan lalu sudah dibeli oleh F5 Networks exit juga exit juga jadi gak cuman kayak apa ya e-commerce gitu ya logistik gitu ya tapi juga perusahaan security juga bisa jadi unicorn ya kalau di US betul justru peluangnya sangat besar ini kan namanya startup kan secara umum bisa digolongkan dua haluannya antara yang dijual ke konsumer langsung di Indonesia itu istilahnya B2C atau yang dijual ke enterprise atau di Indonesia itu istilahnya B2B ini pada prinsipnya yang beli siapa kalau yang beli itu perorangan ya tadi konsumer kan kalau yang beli itu CTO atau CIO-nya atau VP-nya untuk satu kantor nah ini berarti software enterprise security kan rata-rata yang besar itu software enterprise konsumer security itu kan seperti antivirus anti malware dan sebagainya tapi itu sudah jarang panasnya oke jadi ini si safe security-nya sendiri memang menyasar B2B-nya ya betul karena modelnya sendiri subscription dan dan seperti SAS seperti SAS seperti Google Mail atau G Suite artinya customer-nya bayar subscription dan tiap tahun mereka harus diperbaharui dan nilai subscription-nya itu volumenya besar beda jualannya jualannya itu grosir bukan yang eceran ya oke nah boleh di-share gak mas apa pembelajaran-pembelajaran yang didapat selama menjalankan apa membesarkan tim di safe security lumayan banyak yang bikin terkejut karena saya pikir waktu itu saya sudah terjun ke startup pertama di Silicon Valley saya encahkan mestinya ini agak-agak gampang waktunya beda sekali haluannya karena produknya berbeda jadi langkah pertama yang dipelajari itu adalah mendongkrak dan memoles kualitas kita dari hal-hal yang sifatnya teknis belajar teknologi baru security network dan sebagainya ataupun yang kalau zaman sekarang biasanya disebut sebagai soft skill membesarkan organisasi bagaimana kalau engineer cuma 10 20 30 40 50 ternyata ilmu manajemennya beda terus ini apa mengurus ekspektasi ke level eksekutif ke level middle manager dan ke level bawah itu juga berbeda culture dan sebagainya hal-hal yang sangat kentara sekali mana kalah satu organisasi tumbuh berkembang besar ini ini rasanya pelajaran yang sangat berharga terlepas apakah hasilnya itu bagus atau enggak atau berhasil apa gagal ini sesuatu proses yang harus dilewati kalau mau merasakan indahnya nuansa startup yang menjadi unicorn ini ini rasanya pelajaran paling beragai yang lain itu adalah ini memanfaatkan kelincahan startup karena definisi startup itu kan suksesnya belum tentu resikonya besar kerjanya banyak kerjanya payah kalau dipikir-pikir siapa yang mau kerjanya kayak gitu justru disini disinilah jadi kesukaan orang yang kerja di startup karena yang pertama komputitor pasti kecil kan kalau orang yang sudah gaji besar kerja santai besar bahan kerjanya yang ngapain dia gabung startup kan artinya kesempatan orang itu berkompetisi dengan kita enggak ada mereka udah nyaman maksudnya mereka enggak akan mau berpay-pay ini satu tapi di sisi lain itu menciptakan tantangan gimana kita mencari orang yang berrekrut nah itu ya startup startup punya masalah gitu bagaimana cara kita mengambil orang dari Facebook, Google, Twitter dan sebagainya dan saya berhasil mendapatkan semua orang itu mengambil orang dari Mozilla, Twitter, Facebook Google dan sebagainya gimana caranya mas? ada dua yang pertama adalah cari yang tidak bahagia di perusahaan besar itu karena pasti banyak banyak engineer yang enggak cocok dengan cara kerja perusahaan besar perusahaan besar kan dioptimasinya kan untuk memoles produknya kan bukan untuk membuat sesuatu yang baru atau menemukan terobosan baru kita lihat aja begitu Zoom naik daun tiba-tiba Facebook, Google semua kalang kabut kan mau meniru Zoom waktu kemarin ngapain aja gitu loh karena mereka tadi dalam zona nyaman dan ini sudah terjadi banyak contohnya di Innovators D5 kan satu buku yang membahas khusus tentang itu ini satu caranya cari orang-orang yang sudah di dalam tapi enggak bahagia dengan lingkungannya yang kedua adalah cari orang-orang yang belum dikontak oleh rekruternya Facebook, Google, Twitter, Apple belum tersentuh gitu oke ini bisa dicari dengan misalnya datang ke meetup atau ngobrol dengan komunitas ini malahnya pentingnya aktif di komunitas seperti itu saya sering sekali datang ke satu meetup kita jadi sponsor kita bisa istilahnya pitch ya perusahaan kita ini 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 kita lagi mau rekrut ini mungkin dapat biasanya satu dua injenir yang akan melamar apa terimanya itu urusan belakang tapi itu kan leads iya betul makanya kalau ada startup yang bilang kesulitan cari orang karena enggak bisa bersaing dengan perusahaan besar ya sudah sewajarnya perusahaan kecil itu enggak bersaing dengan perusahaan besar kalau yang ditawarkan adalah gaji hidup enak dan lain sebagainya yang perusahaan besar itu udah ada ya pasti kalah lah secara definisi kan sudah enggak mungkin nah ini yang harus dicari itu jurus-jurus penongkrak ada lagi misalnya pakai teknologi yang mutakhir tapi ya mutakhir tapi belum belum itu belum ngetop jadi orang semua mau belajar semua orang mau pakai kan kalau di google mengerti yang google malah ya harus pakai java enggak mungkin boleh pakai react enggak bisa terjadi kita dulu pakai berbagai macam teknologi seperti prometheus sebelum ngetop kemudian docker waktu masih belum stabil kita udah pakai bukan karena mau gaya-gayaan ya tapi karena tadi kan sebagai penongkrak kita mau curi stop jadi kita harus pakai kira-kira agak-agak gambling dikit ini kayaknya teknologi ini cocok nih nanti bakal ngetop dan bakal bagus udah kita ambil kita pakai itu kita curi start akhirnya bener ya 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 saya juga pernah baca dari artikelnya Jules Polsky itu yang tentang Python Paradox ya jadi sebuah perusahaan atau entity bisa memilih teknologi yang jarang dipakai sama perusahaan teknologi lain tujuannya buat menarik talent-talent yang tertarik sama teknologi itu ya kurang lebih kayak gitu ya terus apa lagi mas ada yang bisa di-share lagi gak pembelajaran dari Senca ini eh Senca pembelajaran dari safe security dari dua-duanya ada satu yang sangat kumum temanya bahwa ternyata pemahaman proses itu penting sebagai developer yang belajar sendirinya atau ngoprek sendiri kemudian bikin aplikasi sendiri biasanya kita gak paham kalau ya begitu ada 3, 4, 10, 50 orang yang ngerjainnya proses itu penting karena gak mungkin semuanya terjun langsung baik maupun perusahaan teknologi yang komersil ataupun open source tetap aja Linux kan punya proses untuk mengurusin kernel Linux gak semuanya main loncat komit semuanya jangan ber-AB ini yang biasanya faktor pengalaman karena bukunya masih jarang dan kalaupun ada itu kurang menarik gak gak seseru menonton youtube yang kontroversial kalau mau baca buku-buku tentang proses tapi ternyata banyak dari misalnya pemahaman penting soal pedoman SDLC atau software development life cycle semua organisasi punya masalah itu karena ada 20 developer kumpul terus ini gimana cara kita bikin branching cara bikin pull request cara bikin code review semua biasanya membawa persepsinya masing-masing yang bisa jadi bentrong padahal harus diurus didefinisikan kemudian diterapkan secara global skala juga penting ya kan ada bedanya antara masak di rumah sendiri untuk satu keluarga gak berarti kita tiba-tiba bisa buka catering karena keahlian untuk masak satu keluarga itu beda dengan kalian untuk masak 5.000 tamu di kondangan kalau fatal gagal masuk di rumah ya tinggal go food atau grab food aja kan kalau gagal bikin catering 500-5.000 orang ya bubar bisnisnya skala ini penting ada lagi macam-macam ya standar capability maturity model CMM untuk menentukan kedewasaan proses kita seperti apa ada kriterionya ada juga software quality atribut ada standar ISO-nya malah kemudian karena security ada juga namanya threat modeling atau pemodelan ancaman hal-hal yang sifatnya kemasannya itu proses nampaknya gak penting tapi seperti katalisator tanpa ada proses itu mau ada seribuan jenit pun ya gak akan efektif karena mereka ada satu ke utara satu ke selatan satu ke barat satu ke terlimun akhirnya gak menuju ke medan tempur ini yang sangat berbahaya nah yang menarik juga yang saya lihat mas Aryani kan dari awal dari background pendidikan juga kemudian dari Nokia dan seterusnya itu kan berkiprah di teknik kan engineer gitu kan terus kok tiba-tiba begitu di Qualcomm atau di Sienca itu jadi engineering director itu belajar kan apalagi VP kan VP of engineering itu kan agak sedikit berbeda rolenya dengan berbeda juga dengan CTO dan VP engineering ini kan banyak bahas tentang proses tentang people gitu mas Arya tuh belajar manajerial yang apa manajerial side dari ininya dari mana sih sebenarnya yang pertama sebenarnya ini karena faktor terpaksa tadi karena tiba-tiba gak ada yang ngurusin waduh satu orang harus ngurusin akhirnya harus ada yang jadi sukarelawan atau nanti ada yang ditunjuk kan itu langkah pertama biasanya seperti itu karena terpaksa tapi lama-lama ya ilmu untuk mengurus orang atau mengurus sistem mengurus organisasi itu sangat berbeda dengan ilmu teknik jadi sesuatu yang harus dipelajari ya udah biasa menerbangin pesawat tempur gak bisa tiba-tiba terus jadi pilotnya Garuda gitu itu kan sesuatu yang berbeda perlu pembelajaran lagi makanya memang harus secara aktif dan proaktif untuk berburu hal seperti itu macam-macam caranya yang pertama pengalaman pengalaman ini bagus tapi biasanya akan sangat lambat dan kita cenderung mengurangi pengalaman yang salah-salah juga langkah bagus yang lain itu adalah cari mentor cari mentor artinya kita mau pengen seperti siapa sih kemudian bisa gak kita dapetin orang yang mirip-mirip seperti itu kita pelajari ilmunya baik dari secara langsung ketemu orangnya atau ada bukunya ada videonya ada tutorialnya ada komunitasnya komunitas itu juga penting karena dan sekarang sudah mulai bermunculannya banyak komunitas untuk membantu memahami keahlian yang sifatnya ortogonal dengan ilmu teknis dan ini bukan gak harus cuma jadi manajer tapi apapun yang gak ada hubungan sama keahlian teknis itu kan harus dipoles juga waktu saya disini dulu yang paling sering itu adalah ketika ada komunitas engineering leadership yang kita kumpul tiap bulan atau tiap dua minggu sekali dan sengaja pemilihannya itu harus sama contohnya waktu saya di shape security kan tim saya 50 engineer ya gak mungkin saya belajar dari VP di google atau twitter yang timnya 5 ribu engineer karena ya sia-sia aja produknya berbeda skalanya berbeda dan bidangnya berbeda jadi memang harus rajin ngobrol tukar pikiran diskusi dengan yang kedudukannya sama bisnisnya arahnya sama dan besarnya sama sayangnya jabatan atau title di software itu kan ngawur kan kalau ada ada VP di google itu bisa punya 5 ribu timnya bisa 5 ribu kan CTO di sarap timnya bisa 2 belum tentu 2 orang ini bisa saling belajar atau saling bertukar pikiran karena ukurannya beda atau kan itu bukan titelnya benar-benar oh timnya ngerjain apa sih misalnya kayak saya kan waktu dulu ya yang bikin produk untuk konsumer itu kurang berguna buat saya karena saya perlu pemahaman pengalaman dan hal-hal yang dipelajari oleh yang bikin produk enterprise saya carinya enterprise ukurannya juga gitu yang CTO yang timnya 3 orang ya gak akan terlalu berguna buat saya dan sebaliknya saya juga gak terlalu berguna buat dia tapi kalau yang 20, 30, 100 itu lebih cocok skalanya kurang lebih sama oke ya sama kayak tadi lah kalau mau tukar tips untuk masak di rumah ya kita kan gak bisa dapat tipsnya dari tukang gathering pasti kelasnya sudah berbeda nah setelah exit dari safe security ini mas Arya kegiatannya aktivitasnya apa lagi sih mas boleh di share gak sekarang ingin mengembangkan memajukan dan mendongkrak teknologi di Indonesia dengan berbagai macam cara salah satunya yang kita buat bersama-sama di deep tech untuk menyamakan akses talenta digital cara lain adalah untuk mulai merintis organisasi di Indonesia yang fokusnya dua tadi ya ke enterprise sehingga gak melulu ke konsumer dan ada muatan atau basis open source yang sangat kental yang kedua ini sangat penting karena kalau kita lihat sekarang semua perusahaan yang sukses dan meraih unicorn itu mudah dilihat bagaimana basis open source-nya tinggi contohnya semua startup Indonesia kan pasti pakai produk-produk open source MongoDB Redis Nginx Jenkins Docker dan sebagainya ini kan semua nilainya unicorn semua dan mereka produknya juga produk open source yang dikomersialisasi ini adalah paradigma baru yang mau saya coba disebarkan terutama ke Indonesia karena peluangnya sangat besar oke peluangnya sangat besar dan bisa di share enggak mas apa sih yang meletar belakangnya mas Arya dan kita bareng-bareng untuk bikin sebuah apa ya sebuah lembaga non-profit yang namanya DITEC kenapa sih ada kegelisian apa sih yang mas Arya pengen solusinya gitu dapatkan solusinya sebagai DITEC kita mungkin masing-masing punya pandangan pribadi pandangan pribadi dari saya itu adalah karena saat ini sangat yang terpak Asia Tenggara itu jumlah penduduknya 650 juta sebagian besar kelas menengah walaupun sekarang ada pandemi corona nanti kalau sudah kembali bangkit ini adalah sesuatu kekuatan ekonomi yang tidak mudah diremehkan oleh dunia sebagai contoh jumlah penduduk Amerika kan 200-an juta jadi waktu saya bikin produk di shape security itu dipakai hampir 100 juta orang tapi kalau teknologi yang sama saya kembangkan di Asia Tenggara itu bisa lebih banyak lagi yang pakai jadi skala itu jangan diremehkan terus dengan eforia startup dan unicorn di Indonesia investasi kan bukan masalah lagi banyak yang mengucurkan banyak dana walaupun sekarang jaman corona pun sehingga startup di Indonesia bisa berkembang karena investasinya sudah bukan sesuatu yang berbelit-belit lagi nah yang kurang disini itu adalah SDM-nya alias tenaga kerjanya karena begitu pasar sudah siap investasi bukan masalah tapi gak ada yang ngerjainnya gimana ini kan yang bikin berabe jangan sampai kita adalah sebagai pasar artinya semua perusahaan besar di dunia punya tim masing-masing di negaranya tapi menjual produknya di Indonesia karena kalau selama seperti itu kita tidak akan pernah bisa berdikari nilainya hanya nilai pakai bukan nilai tambah visi dan misi dari Deep Tech itu sendiri kan untuk mengumpulkan dan menyetarakan untuk membuat Indonesia bisa berdikari dari sisi teknologi kurang lebih seperti itu kira-kira apa sih yang kontribusi apa yang bisa kita lakukan sebagai developer dan sebagai individu untuk mengarah ke visi yang sama dengan Deep Tech yang pertama fokus ke metrik yang benar jangan terpesona dengan metrik semu alias vanity metrik contohnya gimana mas beberapa metrik yang benar itu adalah ini saya ambil salah satu yang diajarkan mentor saya selama masih di-shape dulu lihat ukuran kontribusi per engineer ke produk kalau saya dulu targetnya dalam 4 tahun saya mau tiap engineer itu kontribusi ke omset tahunannya adalah 1 juta USD artinya 14 miliar rupiah makanya ketika itu tercapai ya saya puas dan exit karena sudah tercapai tujuannya apapun metrik yang lain itu bisa jadi semu karena tidak berkontribusi langsung dengan kesuksesan tim tersebut dengan ukuran kontribusi omset tahunan per engineer buat mentor saya termasuk metrik konkret karena tidak bisa dimanipulasi tidak bisa diakalin walaupun timnya besar tapi produknya kecil juga buat apa kalau timnya kecil tapi hasilnya dahsyat nah ini yang harus di harus didukung terus jangan terpesona dengan metrik yang kedua adalah mengembangkan keahlian di luar keahlian teknis tadi cara berbicara cara menulis cara bekerja cara bekerja asinkronus dengan kerja di rumah cara interaksi dengan pakar-pakar di luar sana itu kan sangat penting sehingga kita tidak dinilai hanya berdasarkan kemampuan teknisnya saja tapi dengan kemampuan non-teknis juga karena kadang-kadang engineer di Indonesia suka minder kita tidak bisa bersaing dengan engineer luar negeri padahal pinternya sama cuma cuap-cuapnya kurang ini yang harus dipermak dan didongrek supaya berani ngomong berani berbicara berani tampil percaya diri ini yang rasanya sangat penting supaya jadi contoh juga buat generasi berikutnya bahwa ya kita gak kalah bersaing dari soal otak kecerdasan kepintaran kita hanya perlu berlatih lagi supaya bahasa Inggrisnya lebih mulus dan lebih mempesona menulisnya juga orang wah kalau mau baca topik ini misalnya mari kita baca blognya Mas Riza nah itu kan jadi sorotan dari semua orang terus yang terakhir ya ini sebanyak-banyaknya berkontribusi ke dunia open source karena yang sudah sering kita bahas open source itu mendatangkan banyak manfaat dari kita bisa belajar langsung dari ahlinya mau belajar react wah liat aja ke GitHub nya react bisa belajar langsung dari Dan Abraham mau belajar TypeScript ya liat aja langsung ke GitHub nya Microsoft TypeScript belajar langsung dari Pak Anders Halsberg ini sesuatu yang dulu gak mungkin terjadi sekarang sangat sangat mungkin pertama belajar dulu kemudian lama-lamanya mungkin kita sudah akan bisa berkontribusi dari menulis bug bikin tambahan dokumentasi atau bikin test case dan sebagainya ini sesuatu yang langkahnya sedikit-sedikit tapi lama-lama mudah-mudahan menaikkan kualitas gitu oke terima kasih banyak Mas Arya wejangannya luar biasa terima kasih juga Mas Riza atas undangannya semoga bermanfaat amin terima kasih sampai jumpa lagi di lain kesempatan sehat-sehat terus salam buat keluarga disana ya Mas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati